Ada pepatah mengatakan ada gula ada semut Yang paling penting pertama kali kita harus mengerti jenis semutnya itu jenis apa Setelah kita mengetahui jenis semutnya, kita harus mengerti gulanya jenisnya apa Gula ini seperti kayak umpan kalau kita mau mengail Jadi kita pada saat mau mengail itu ada umpan kan Mengail kakap atau memancing kakap berbeda dengan namanya memancing mujahir Pertanyaan dari Diana Susiawati Mah J, bagaimana cara mengundang semut dalam kurung target pasar dalam menentukan lokasi? Ini mungkin yang dimaksud ada dua pertanyaan ya teman-teman ya Yang pertama adalah cara menentukan lokasi yang tepat Yang kedua adalah cara mengundang semut ke dalam lokasi tersebut Nah ada pepatah mengatakan ada gula ada semut Yang paling penting pertama kali kita harus mengerti jenis semutnya itu jenis apa Kalau saya sering mengatakan dalam hukum semut, jenis semut itu contohnya nih Semut tipe 36, semut tipe 120, semut tipe apartemen, semut tipe kosan, semut tipe kampusan, semut tipe pabrikan Nah ini jadi kenapa saya selalu mengatakan semut-semut itu kok seperti kayak suatu tipe perumahan, tipe tempat mereka tinggal Supaya kita gampang menganalogikan jenis semut ini dengan sarang semutnya Atau dimana mereka biasa berkumpul di waktu yang lama Nah setelah kita mengetahui jenis semutnya, kita harus mengerti gulanya jenisnya apa Gula ini seperti kayak umpan kalau kita mau mengail Ya jadi kita pada saat mau mengail itu ada umpan kan Mengail kakap atau memancing kakap berbeda dengan namanya memancing mujahir Mujahir mungkin umpannya cacing, kakap umpannya udang atau cumi Nah begitu juga semut kita harus mengerti gulanya jenisnya apa Gula itu apa sih yang dimaksud gula? Gula itu sesuatu yang menjadi interest mereka untuk closing terutama pada saat pertama kali Atau yang sering saya sebut namanya menghasilkan konversi pada saat kunjungan pertama Nah inilah yang harus kita perhatikan untuk promosi Nah kembali lagi, tadi yang pertama kita berbicara masalah mendekat ke sarang semut Kalau dalam hukum semut sendiri saya membuat lima nih ya Yang pertama mengetahui jenis semutnya Yang kedua adalah mengetahui sarang semut atau tempat paling lama atau 6 jam lebih mereka tinggal Seperti kampus, seperti pabrik, ataupun perumahan dan tempat tinggal mereka Nah yang ketiga adalah mengerti jalur semutnya Jalur semut itu bisa jalur semut berangkat dan jalur semut pulang Kemudian yang keempat Pengundang semut Nah kalau tadi ada namanya sarang semut ini ada pengundang semut atau Lokasi-lokasi deket dengan pengundang-pengundang semut yang lain Ini nanti dibahas banyak dalam namanya produk pasangan Dan yang terakhir adalah terlihat semut Kalau berbicara masalah terlihat semut memang sekarang itu agak sedikit susah nih Apalagi kalau untuk jenis semut yang semutnya tukang main HP Behaviornya sudah berubah Kalau zaman dulu ya kita itu pas gak ada HP nih Itu naik mobil ngeliat pemandangan, ngeliat jalan Jadi lokasi strategis itu adalah strategis di pinggir jalan yang terlihat oleh tersemut tersebut Tapi kalau sudah sekarang ini kita bicara masalah terlihat semut Bukan lagi di pinggir jalan raya, tidak Tapi di HP ini Kenapa? Karena kebanyakan semutnya Dia apalagi gak nyetir sendiri nih ya Yang naik Grab, naik Go Car Itu mereka ngeliatnya kesini nih Jadi jarang mereka ngeliat ke lokasi offline lagi sudahan Kadang-kadang sudah gak diperlukan banget lokasi strategis itu adalah strategis secara fisik Kenapa? Karena bisa jadi strategis itu di layar 5 inch loh Alias apa? Was able, go food able, instagram able Nah larinya kesini nih Jadi bukan lari ke fisik lagi Nah itu yang perlu diperhatikan tentang pergeseran perilaku semut saat ini Baik, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Diana Susiawati Semoga bermanfaat Kalau pengen tanya jangan lupa langsung ya di bawah ketik di kolom komentar Jangan lupa subscribe dan klik lonceng Supaya Anda mendapatkan notifikasi Untuk mengikuti video-video saya selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya